Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi, jumpa lagi di channel CGA TV oke, hari ini aku akan merehasil satu lagi video dari channel Opisa Putra masalah maaf biasa yang saat ini lagi rame, lagi viral, lagi panas apalagi kalau bukan masalah pendatang asing, warga asing khususnya warga Bangladesh yang ada di Malaysia oke, tanpa berlama-lama kita simak videonya tapi sebelum itu, kunjungi yang belum subscribe di channel Opisa Putra silahkan subscribe, karena disitu banyak sekali touring-touring Malaysia, Singapura, Thailand jadi berbagai macam tempat yang ada di Asia ini Opisa Putra telah melibut jadi kalian subscribe saja, mengikuti saja channel Opisa Putra oke, kita simak saja videonya satu, dua, tiga, play nah, ini keren juga nih gorengan masih ada gorengan, nah disini memang banyak gorengan guys belum berubah gorengan disini, ya kebanyakan orang Indonesia dulu orang Madura tapi, gak tau sekarang masih ada tapi kalau dilihat dari situasinya ini, suasana kayaknya suri ya, kita udah sampai sampai tempat warga asing berjualan agar ini peng semua yang jualan di tepi-tepi jalan di tenda-tenda itu semua orang bang lancis kota raya 2023 ini video terbaru guys, 2023 di upload sebulan lepas bulan kemarin jadi ini adalah baru saja guys semua orang bang lancis jam kita kesini sedikit dulu ini belum seberapa tapi kalau sudah cuti umum hari raya cuti umum tanggal merah public holiday memang penuh wow, besar-besar banget mereka nih kalau balik kampung gak tanggung-tanggung barangnya dibawa ke kampung memang semua dia besar-besar belaknya di dalam kedai itu kebanyakan pun warga asing juga warga banget yang sangat tau oh, lihat mereka berjualan di tempat depan-depan kedai yang sudah tutup ini yang membuat marah ini yang membuat gaduh tapi aku minta maaf aku reaksi atau mengupload ini gak ada maksud aduh gomba gak ada maksud untuk memancing kemarin aku cuma ingin untuk memberikan video situasi keadaan di kota raya satu buat teman-teman TKI dari Indonesia yang dulu pernah kerja di Malaysia yang sekarang sudah di Jor ataupun di Indonesia rindu akan suasana kota raya atau di Kuala Lumpur ini gak ada maksud yang gak ada mungkin ini gak seberapa karena mungkin ini hari biasa hari normal kerjas tapi sore tapi kalau hari minggu public knowledge memang rambut sekalian gitu kau rekod siapa hari mula ya tadi ada yang tanya juga rekod siapa kita lagi liatkan suatu banyak sekali juga rekod rekod siapa di kawasan-kawasan ini memang banyak sekali warga pangkut umai beng coba kalian perhatikan orang-orang Indonesia coba perhatikan ataupun sahabat-sahabat dari Malaysia coba perhatikan dari sekian banyak yang ada ada gak warga tempatan ataupun teman-teman kita dari Indonesia tapi dari tadi mengamati gak ada semua warga pangkut segar lagi ya segar lagi ya segar lagi gak paham segar lagi oh gak mudah masih es batu lah masih es batu kalau kalian mau beli nomor ini gak dimarahin gak dimarahin kalau di Malaysia memang ini legal bukan illegal nomor nomor tapi kalau di Indonesia memang illegal gak itu tokel guys tokel tapi kalau di Malaysia ini berizin legal bukan illegal tapi kalau kalian beli nomor tapi kalau muslim kalau ada pihak berwajib mungkin ditanya dimarahin buat orang muslim gak boleh haram semua benda ada buah gak dapat sampai jumpa di Indonesia sampai jumpa di Indonesia ya apa ini 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 moklai pakistan pakistan pun ada macam ini ya ini gede bangladesh sama ada gede orang terbatas pekerja bangladesh ataupun bangladesh sendiri yang mempunyai bawang bawang, cili, gelu oke jadi ini adalah apa moklai atau apa moklai jadi kayak ada di canai tapi disaruh telur sama bawang bawang itu wajib untuk orang bawang kita masak pun ada bawang tapi banyak tapi ini tebal sikit lah ya oke ini adalah bawangnya satu bawang banyak kali dia punya bawang bawang cili telur satu satu itu telur dua sama bawang berapa harga dia? sembilan ringgit sembilan ringgit sembilan ringgit sekeping tuh rapi besar lah mungkin macam markafat oke ini adalah makanan gas bangladesh bila kalian mau rasa bila kalian datang ke malaysia kalian mulai datang ke kota raya jadi dia tepung bawang, cili, telur eh itu saja mungkin ini kalau di kita itu markafat tapi sembilan ringgit sekeping sembilan ringgit mahal sembilan ringgit kalau dirubi akan dikurangi 30 ribu sekeping di goreng diletak di tangga ini minyak banyak satu dua ringgit oke bro jadi kalau kalian mau rasa tapi dia macam kerupuk jadinya ya dia goreng gitu ya biasanya kan diletakkan minyaknya sedikit tapi minum banyak banyak di goreng Indonesia Indonesia saya jalan-jalan Indonesia saya Lombok Bali ada dengar Bali Bali saya Bali ya ada dengar Bali Lombok ya muslim muslim saya muslim muslim kan ya muslim oh ini oh ini oh ini di Indonesia campur lah campur lah ya atau usaha lagi nih nama-nama ini gedenya orang bangatnya ataupun bangatnya jadi hanya pekerjaan oke macam sedap ya itu sudah lah saya jalan dulu saya karena video ini hanya menunjukkan situasi kotara ya jadi gak ada minyak yang aneh-aneh yang gak ada minyak untuk memancing-mancing emosi 7 setengah habis hanya menunjukkan situasi ataupun keadaan terbaru kotara nggak usah terpanjang ini real video nggak ada kompor-kompor yang itu jam 7 setengah dia sudah tutup oke bro oke bye-bye bro bye sekali lagi yang belum follow tiktok opisa putra ataupun subscribe di opisa putra silahkan ke channel opisa putra karena itu memang banyak skam comment ini ya tuh apa tuh aku yang guna-gunanya efek ini apa nih sire 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 ini biasanya Myanmar sire satu berapa satu ringgit satu ringgit satu ringgit satu ringgit ini itu ini ini dia marah ya dia tarang marah oh oke lah dia jual lah mungkin tidak boleh dia mencidi tapi ini kalau dilihat itu warga Myanmar orang Myanmar kalau jual sire selalu merah biburnya merah biburnya merah itu selalu makan garang ya jarang gak boleh diambil video dia tahu sana-sana oh, itu dia gak boleh dipublikasikan karena bahaya dia sadar kalau ini memang gak boleh ya dia pun sadar kalau ini melanggar undang-undang atau itu Sekali lagi, ini video bukan berpujuan untuk yang aneh-aneh Tapi menunjukkan keajaan ataupun situasi Angkot malaya yang terbaru saat ini Tahun 2023 Kita jangan wawancara mereka jualan Kita lihat saja situasi PL Memang banyak sekali, ramai sekali Perasaan enggak, dari tadi muka-muka ini ada enggak Muka orang tempatan Ataupun muka orang temen kita dari Indonesia Enggak ada semua warga Bangladesh dan yang manapal Vietnam pun sekarang sudah kurang Enggak sebanyak dulu Jadi yang kurang itu Vietnam sama Indonesia Tapi kalau Bangladesh bukan berkurang Tapi setiap hari hampir bertambah Hampir bertambah Dan mereka datang ini atas permintaan kerajaan Malaysia juga Bukan suka-suka masuk Malaysia Tapi kenapa mereka boleh jualan seperti ini Satu ringgit Cari uang sambil sampingan Ataupun enggak tahu lah Tapi okelah kita lihat saja videonya Dan kita lihat memang banyak sekali Warga Bangladesh yang di sekitar kota raya, medin Ya di sekitar situ saja itu memang banyak sekali Tapi kalau aku datang ke sana pagi memang enggak ada sebab pagi Biasalah orang kerja Tengah hari pun belum boleh Tapi kalau mau banyak orang Ramai petang Ataupun hari ahad Ataupun cuti umum Full memang raya Oke lah Itulah video dari channel Ovisaputra Yang menunjukkan situasi dan kondisi Kuala Lumpur Khususnya di sekitar kota raya guys Jadi seperti yang Anda saksikan tadi Begitu banyaknya, begitu ramainya pendatang asing Khususnya dari Bangladesh Sekali lagi Pekerja dari Indonesia sudah sedikit berkurang Bahkan banyak sekali berkurang Dari video tadi kita enggak menemukan teman-teman kita Dari Indonesia ataupun orang-orang tempatan Semua warga Bangladesh guys Oke itu saja Dan jumpa lagi di video-video berikutnya Tapi kalau jika kalian suka dengan video-video ini Update dari channel ini Cukup kalian tekan tombol subscribe Dan tekan tombol notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan info-info dan update terbaru dari channel ini guys Oke Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Terut